Ini banyak banget temen-temen yang tanya ke aku, DM di Instagram, di kolom komentar, bahkan request-request saat live yuk Mas Hertono kan dulu pernah ikut tujuan Ips Topic dan ini sebentar lagi ada tes Ips Topic Mas Hertono tolong dong ceritain gimana pengalamannya pas ikut tes Ips Topic Kira-kira gimana yuk, daripada temen-temen penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hertono disini Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Semoga sehat selalu, sukses menyertai temen-temen semuanya Alhamdulillah banget, ini akhirnya aku bisa ada waktu untuk membuat video khusus untuk temen-temen Meskipun aku sebenarnya ikut serta tes Ips Topic itu udah lumayan lama Karena saat itu aku ikut tujuan adalah tahun 2017 dan itu adalah versi tes Ips Topic yang masih Dengan versi PBT yuk, PBT terakhir kalau nggak salah Kalau misal salah nanti mohon untuk temen-temen koreksi Saya ingat tujuan PBT ya, itu masih pakai sistem paper based test atau apa Pokoknya pakai kertas gitu Dan sekarang kan sistemnya CBT Tetapi kurang lebihnya ya sistemnya juga hampir sama Bahkan aku nanya ke temen-temen pada saat sebelum masuk sistemnya juga sama Dan kemarin setelah ada pendaftaran Sekarang yang daftar ini kan banyak banget tau Ada berapa, 40 ribu atau berapa meskipun belum verifikasi Itu juga belum tentu semuanya nanti lolos verifikasi Bahkan ada yang nggak ikut verifikasi seperti itu Tetapi ada baiknya temen-temen untuk simak videoku sampai selesai Karena insya Allah ini akan menambah gambaran temen-temen Dan menjawab rasa deg-degan dari temen-temen sebelum ikut ujian Karena saat itu aku pun merasakan yang sama Sebelum ujian tahun 2017 itu ya sebelum tes Aku juga mengalami yang namanya deg-degan Ada rasa agak cemas sedikit tapi nggak cemas-cemas banget Karena aku udah sering kali ikut tes-tes Sebenernya untuk temen-temen sih nggak perlu cemas, nggak perlu deg-degan, nggak perlu takut Karena dari mulai kecil kita juga udah sering ikut tes kan Bahkan pas TK juga ada tes, SD kelas 1 sampai kelas 6 ada tes, SMP ada, SMA juga ada Apalagi temen-temen yang sampai ke jinjang kuliah Sebenernya nggak perlu untuk deg-degan Tes yowes seperti itu hanya cukup temen-temen tenang, kuasai, dan kerjakan semua Terus gimana sih pengalamanku? Yowes langsung saja nggak panjang lebar Ini aku dulu juga sama mencari kayak apa yow Video nenggok Youtube gitu sebagai gambaran sebelum aku ikut tes Tesnya itu akan seperti apa tuh Terus aku akhirnya menemukan beberapa gambaran Bahkan aku mencari tips untuk lulus Sebenernya tips untuk lulus ujian itu juga nggak ada Aku sebelum tes karena terlalu lama menunggu ya temen-temen Aku nunggu ujian itu, nunggu tes itu selama 1 tahun lebih Karena aku sekolah 2015, 2016 harusnya ujian nggak ada Aku tak tinggal kerja proyek dan masih terus belajar Terus 2017, inget banget aku tanggal 1 April Aku dapet jadwal tes di Solo, Jawa Tengah guys Yowes pas hari tes itu, aku yang menjalani rutinitas seperti biasa Materi udah tak kuasai, aku udah belajar dari segala sumber Pokoknya wos, wakil banget tak pelajari guys Bahkan setiap ada kosa kata baru tak tulis seperti itu Kosa kata banyak banget yang tak apal Sampai jumlahnya berapa aku juga nggak tahu pasti Dan terus pas mau menghadapi ujian, ya rasa deg-degan masih ada Yowes manusiawi guys itu guys, tenang Pokoknya intinya jangan panik Terus tibalah hari H, tanggal 1 April itu Sebelum tanggal 1 April kan tanggal berapa ya? 30 apa berapa itu Maret Itu malamnya aku juga menjalani rutinitas biasa Aku makan seperti biasa, terus nyiapin dokumen-dokumen juga Jadi besok pagi itu biar pas berangkat itu udah nggak beruntungan nyiapin dokumen Karena dari LPK aku, awan proses di LPK Berangkat itu jam 2 harus ngumpul di LPK, jam 3 berangkat Jadi aku tidur lebih awal waktu hari itu aku tidur lebih awal Dan ada temenku 2 temen kalau nggak salah itu nginep Hendrik sama Susanto kalau nggak salah nginep di tempatku Terus bangun, bangun langsung menuju ke LPK guys Menuju ke LPK aku disana sempat bantu-bantu Ngangkatin aqua dan juga snack untuk temen-temen makan di jalan Karena kita ikut rombongan bis LPK Setelah itu kita masukin ke dalam bis Aku naik bis Dan perjalanan dari berangkat dari desa Walau, Purudedi Itu sekitar jam 3an Saya ingatku Jam 3 berangkat Terus pas subuh itu masih di jalan guys Jadi subuh itu Di mana ya waktu itu Sampai seragen apa mana Atau gemolong Seragen, sekitar seragen Sampai seragen kita istirahat Untuk berhenti di pom bensin Kita sholat dulu Sholat subuh berjamaah Terus Selesai sholat Kita lanjut perjalanan lagi Mungkin temen-temen Banyak yang bertanya Pas malam hari-hari itu belajar Masa aku udah nggak belajar sama sekali Udah tenang Tetapi sebelum itu Aku sempat bercanda sama temenku Kan guyun-guyunan Besok soalnya yang keluar apa ya Aku ngasih tau Soal ini loh Besok keluar Dan ternyata Pas hari hanya itu Ternyata beneran soal yang tak tunjukin itu Benar guys Jadi aku merasa kayak Wow aku hebat Nggak itu adalah sebuah kebetulan temen-temen Yowes Langsung lanjut perjalanan kita Ke Solo Singkat cerita Sampai Solo itu sekitar Masih pagi guys Jam Piro ya Setengah 6 atau jam berapa Setengah 6 Kalau nggak jam 6 Jam 6 belum ada Dan ujian itu Jam 8an Sampai Solo Karena aku untuk menghilangkan Rasa ngantuk Aku sedikit Ambil air wudhu Itu kan universitas UNS Itu kan ada Tempat wudhu ini tuh Ada Tempat ganti baju Tempatnya sih Pocok stadion Nah aku wudhu di situ Terus setelah wudhu itu Aku ngumpul sama temen-temen Dibagiin Senek untuk sarapan Akhirnya kita sarapan dulu Sebelum ujian itu Biar nanti Konsentrasi guys Karena saat perut kosong Itu nggak bisa konsentrasi Seperti itu Dan setelah itu Kita ngelihat Apa ya Nyari itu loh Nyari Ruangan Jadi kan ada Pembagian ruangan Aku nyari Ruanganku udah ketemu Kartu ujian udah tak bawa Jadi buat temen-temen ini Jangan sampai dokumen ini Ketinggalan Disiapkan malamnya Yowes Terus Tiba lah waktu Kita antri masuk Ke ruangan ujian Itu Antri panjang guys Aku masuk ke kelasku Disitu ada pemeriksaan Itu menggunakan metal detektor Bahwa yang boleh dibawa masuk Itu cuma Kartu ujian Sama pulpen Selain itu Nggak boleh Bahkan pakai metal detektor Itu dicek Titit Titit Gitu Terus Habis itu Ada Dek depanku itu Aku ingat Ada yang bunyi Titit Gitu Dicek Sepatu nenek Jimati Jimati Diambil Aku nggak tahu Nasib orang itu Apakah lulus Atau enggak Tak doakan Mudah-mudahan lulus Dan sampai sini Yowes Terus jika cerita Sebelum masuk ke ruangan Itu kan Masih kurang sekitar 15 menitan Aku ke kamar mandi dulu guys Aku wudhu lagi Karena Aku merasa wudhu Udah batal Biar nggak ngantuk juga Aku ambil air wudhu Terus Hingga akhirnya Masuk ke dalam Ruangan Jadi Masuk ke dalam ruangan itu Nunggu pintunya Dibuka guys Dan nunggu Ada-nunggu Ada kayak Suara bel Atau apa Pokoknya Terus Tapi itu Kita masuk Aku masuk pun Merasa Masih deg-degan Tetapi agak tenang Dan aku juga Tidak lupa Untuk berdoa Jadi teman-teman Sebelum ujian Untuk Biasakan berdoa Sesuai Agama Dan kepercayaan Masing-masing Terus Apakah ada teman-teman Yang pakai Jimat Wah ada Banyak teman-temanku Yang datang Ke orang pinter Datang ke Membahayai Untuk Minta Doa Untuk Minta Apalah Corone Amalan-amalan Seperti itu Banyak Sebetulnya Aku waktu itu Ada yang ngajak Dan aku dikasih pulpen Terus Pulpenku itu Hilang sebelum ujian Dan aku Tidak patah semangat Pulpenku hilang Padahal pulpenku Tak siapin Buat ujian Asli Aku masih penasaran Sampai sekarang Pulpenku tak taruh Tas Ilang Tidak tahu Diambil orang Atau pulpen itu Terbang kembali Tetapi aku Terus Mikir Aku Balas jendam Aku Tidak Pulpen Tidak 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 Bismillah Taruh Taruh Nafas Dalam Tiga Kali Terus Doa Seperti Biasalah Kalau Tidak 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 gak ambekan seingatku gitu pokoknya tak baca sambil gak ambekan tarian nafas loh terus habis itu tak lepas terus tarian nafas tiga kali ya guys setelah itu boleh dibuka tak buka guys tak buka itu soalnya itu Masya Allah Alhamdulillah banget mohon maaf aku bukannya sombong aku ngeliat soal itu selama ngerjain itu bener-bener kayak soalnya kok cuma kayak gini dok bahkan aku disitu mohon maaf lagi loh aku bukannya mau sombong aku bingung aku takut pada saat itu ada yang bilang kalau misalnya nilainya sempurna itu bisa dicurigai pakai apa ya joki atau bisa didis gitu jadi aku mencari cara gimana caranya biar salah satu dan saat itu tak salahin yang pas listening terakhiran itu udah gak tak pikir bener-bener tak buntiri yang gerai-gerai karena aku udah yakin udah bener empat kalau gak salah itu soalnya berapa tuh dulu tuh empat puluh atau empat puluh sih satu satu soal poinnya lima waktu itu yowes jadikan totalnya 200 loh waktu itu aku dapat nilai 195 Alhamdulillah terus mungkin temen-temen bertanya-tanya yang membuat aku semangat itu apa aku selama di LPK selama 3 out pun aku hampir selalu mendapat nilai yang bagus terus karena aku juga aku orangnya gigih guys IQ ku itu sebenernya rendah mungkin sedikit motivasi untuk temen-temen bahwa aku pernah tes IQ saat SMK IQ ku itu tulisannya dibawah rata-rata sampai aku gak terima saat itu lewang aku dari SD itu hampir selalu berprestasi peringkat kelas tok maksudnya tapi aku janji bakal membuktikan meskipun IQ ku hasilnya dibawah rata-rata tetapi aku akan membuktikan bahwasannya aku akan yowes tidak seperti yang kamu kira aku mau tes ini loh jadi biar yang ngetes ini sakit hati nanti biar dia menyesal telah mengatakan IQ ku dibawah rata-rata ya emang bener aslinya mungkin ya dibawah rata-rata karena IQ orang Indonesia kan berapa tuh skornya 70 tau saat itu aku IQ ku itu 104 atau berapa jadi tulisannya masih dibawah rata-rata terus karena banyaknya belajar ibaratnya gini aku dapat nilai bagus juga belajarku yang gak kenal waktu yow bahkan waktu kerja proyek pun aku gak tak jadiin masalah karena banyak temen-temen yang menjadikan itu masalah ujiannya gak ada cuma bisa ngeluh lah gak ada ujian ini gimana ini gimana tapi aku saat itu mikir gini ini mungkin aku masih diberi kesempatan untuk nambah uang saku buat proses ke korea terus aku juga bisa belajar di proyek akhirnya aku kerja proyek sambil bawa buku dua itu tak pelajari setiap istirahat siang setiap pagi setelah subuhan setiap malam setelah kerja proyek seperti itu guys jadi ibaratnya gini kata pepatah yow ibarat peso yang tumpul itu jika sering diasah pasti akan menjadi peso yang tajam singkatnya seperti itu jadi untuk temen-temen semuanya jangan patah semangat teruslah belajar jangan merasa cukup bahwa saya gini loh bisa itu karena terbiasa ini seperti itu bahkan aku dulu pernah diremehkan juga seperti yang tak ceritakan di videoku waktu wala-wala aku belajar karena aku ngomong toyo il itu tak artiin pak toyo bekerja di ketawain sekelas itu aku menjadi motivasiku dan selain itu juga pas saat triot itu ada celetukan-celetukan yang aku denger sendiri yow dia gak ngeliat aku tapi aku pas di belakangnya ngomong kan ngerasani loh mas kertono loh nilai triotnya api-api yow kok bisa yow ini ada salah satu yang ngomong agak dengan nada sumbang yow alah 6b triot paling penting pembuktian naik solo misal naik solo aku amin talibdan gak lulus ngomong ini aku ya waw ini kok gini banget aku ngomong ini like gak terkabul aku ngomong yow guys mungkin temen-temen juga penasaran yow soalnya itu seperti apa banyak juga yang nanya suruh bikin video soal-soal apa saja sih mas yang sering keluar aku sebenernya males guys untuk membahas soal-soal karena aku udah lama banget gak membuka soal-soal juga belajar juga udah tahun 2015-16 itu top tetapi untuk temen-temen nanti video berikutnya bakal tak bahas soal-soal yang seling keluar formulanya itu seperti apa pokoknya ikuti terus video ini yow channel ini maksudnya dan jangan lupa untuk dukung channel ini temen-temen dengan cara like komen dan juga subscribe terimakasih udah menonton sampai selesai sukses selalu buat pejuang tes apps topik kalian bisa dan jangan lupa yang paling terpenting itu doa doa dari kita sendiri doa dari ibu kalau misalnya masih punya ibu doa dari bapak dan doa teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk mendoakan orang lain yang baik-baik sekian sekali lagi terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam subo sito selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati